Oh, oke, siap-siap, oke, oke, udah mau selesai, udah mau selesai Oh, ada karsin Hah, sejak kapan flipnya ada karsin guys ya? Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel Jadi pada hari ini kita membagi Friday Night Funkin Di FNF kali ini kita bahkan membalaskan kekalahan kita dengan si QT kemarin guys Soalnya di video kemarin banyak banget sih temen-temen yang komen aku untuk mengalahkan dia lagi ya Yaudah guys, langsung kita gaskan aja Oke, sebelum sub videonya, temen-temen subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga ya guys Thank you Oke guys, kita udah masuk ini ke mod QT kita ya Nah, dan udah sekitar 2 mingguan yang lalu guys, sejak kita itu di kalahkan oleh si QT ini Dan sejak itu di videoku pas lalu aja ada temen-temen yang komen untuk membalaskan dendam dengan si QT Oke guys, ini langsung kita gaskan aja hari ini Karena disini aku itu udah membawa bala bantuan guys Atau kartu askku di setiap aku kesusahan melawan satu mod ya Yaitu ada adikku disini guys Oke, jadi dia udah menemani aku untuk mengalahkan si QT ini Dan aku tuh soalnya kesusahan banget guys untuk pas di bagian space itu, itu gak bisa lewat sih Daripada aku menderita terus ya Dan kita juga pengen sederhana menangin aja guys, aku penasaran di bagian akhir dap Wajibah langsung kita gaskan aja di bagian Ferry Heart ini Oh iya, sebelum itu aku juga pengen kasih headsetku dulu ke adikku Soalnya dia katanya lebih gampang sih guys, lantuin Dan, ya silahkan Dia juga, by the way temen-temen yang kalau penasaran ya guys ya Dari kemarin banyak penasaran Adikku yang mana, adikku parahnya mana Dia emang mau jadi parah mista krius gitu ya guys ya Oke, jadi langsung aja coba kita start guys ya Oke, ready? Ngomong guys, waduh kacau ini Oke, jadi langsung aja ya Ingat, ya disini Jadi disini guys, aduh TQP dan robotnya yang bernama KB Baru awal guys, waduh ini oke Ini sangat tidak menjanjikan Oke, oke Kita ulang lagi Oke Pas ketukan kedua, dia langsung gitu Oke, nah Sampai ketemu nih Nah ini, ini Ini aku kemarin Setak banget disitu guys ya Adikku sekarang Stray gitu ya Nah, sedikit lagi Nah, sedikit lagi Wah, baga Untung lebih saya Oke, nice Aduh Oke, itu Oke, oke, oke Oke, mari kita coba lagi guys A few moments later Ah, kenapa Kenapa di spam, kok di spam Katai, kalem Okay, nice Oke, oke Nah, kayaknya Wow, dia masuk, dia kebanggaan harus Boast Tapi story mode juga ada ya Sampai jumpa waaah oke nice 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 harusnya ini suatu progres selamat menikmati oke 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 Sudah selesai, sudah selesai Oke ya, lihat ya Kita harus Taya alert Oke Oh, udah mau hilang Linux-nya Oke Apakah berakhir? Wah, oke Nice Oke, thank you Sudah, kembalikan headset wall lagi Oke Thank you, thank you, thank you Cukup Susah ya Nanti lo Linkanya belajar lagi Soalnya aku sama adikku mau ini guys Mau bertukar roll tadi Mau aku yang space Tapi adikku yang main Tapi agak susah tadi sih Oke, bye-bye Oke Oh iya By the way guys By the way guys Disini tuh ada yang baru Ini lagunya Yaitu K-Sation ini ya Nah, jadi ini adalah Phase 5 dari si QT guys Dan ini juga salah satu alasannya Aku itu mau bermain mod ini Oh, bermain mod ini lagi Yang balaskan dendam Soalnya ada phase 5-nya Oke Jadi ini guys ya Bentar aku besain dulu suara aku Oke, jadi headsetnya udah aku perbaiki guys Udah aku rapi-rapiin maksudnya Dan langsung aja kita mainkan lagunya K-Sation ini Dari tempatnya jadi Pukting ya Oh Slow banget Ini jadi mirip yang di background story pertama ya Lagu pertama Oh dan si QT-nya udah senang guys Si robotnya juga matanya udah biru Oh, ini perbedaannya Juga komputernya udah ada love-love gitu ya Jadi emang kemungkinan QT-nya udah Lebih kalem setelah kita kalahkan guys Langsung lambat banget Beda banget ada yang pesempat tadi Errolnya mulai bergelombang Enak banget guys ya Setelah kita membahaskan dendam juga kegalaan kita Dan langsung disajikan Dengan lagu seperti ini Sampai jumpa Oke Oh Pablo Braker Beda banget Beda banget Nice Kali ini QT udah kembali cute lagi guys ya Oke Jadi lagunya udah selesai Dan Oh Oh Ada cutscene Sejak kapan flipnya ada cutscene guys ya Oke Well that was fun Bip Oke I hope we can sing again next time Oh Kalau kita bertemu mau lagi deh nyanyi guys I hope not Dia sudah di kalahkan ya Oh goodbye Bye Oh Oke guys Jadi sekarang Cutie nya udah menghilang Dan thank you for playing Wow Ini baru guys cutie yang cute Yang kita tau guys ya Nggak kayak kemarin Atau yang tadi baru kita kalahkan guys Oke 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 Cukup menarik sih Ini juga untuk lagunya Oke guys Jadi ini sepertinya juga udah berakhir Hah Rasanya itu Aduh Aku salah tekan Salah tekan Salah tekan Oke Udah guys Jadi sini kita coba masuk ke free play lagi Aku mau kematin volume Dan yaudah guys Jadi case-case Kita selesaiin juga Dengan itu future ya Yang difficulty nya Dan ini guys Yang setelah kita menjelaskan termination ini Wah Rasanya itu Setelah kita mengalahkan dia Enak banget guys ya Feeling untuk membalaskan kekalahan kita guys Sudah Terselesaikan Dengan bantuan kartu asku guys Atau ya Adikku tadi itu ya Yang emang cukup menjanjikan guys Soalnya ada juga pro play dan FNF Makanya kita udah mengalahkan guys ya Yang cegi kemarin juga sama bantuan dia Dan juga kali ini yang cutie Oke guys Jadi sekian dulu video dari Pembalasan kekalahan untuk cutie Wah Akhirnya kita bisa mengalahkan cutie ini ya Walaupun aku harus mengeluarkan kartu asku Yaitu adikku Oke Jadi tontonanje di videonya Jangan lupa subscribe Like, comment Dan di share juga ya guys Thank you